Saudara suasana persidangan sempat memanas saat pengacara dari Ferdi Sambo mempermasalahkan BAP Eliezer yang tidak konsisten. Eliezer pun menyebut dirinya didoktrin Sambo untuk mengakui skenario palsu. Pengacara Sambo langsung meninggikan suaranya karena tidak terima kliennya disebut mendoktrin Eliezer. Hakim Ketua bahkan turut mengingatkan pengacara agar tidak membentak saksi Eliezer. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus menerus oleh klien Bapak. Tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara yang didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasehat hukum tidak perlu sampai membentak saksi. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian itu. Ini tidak konsisten sudah setelah saudara tidak ada. Ijin Bapak penasehat hukum ini menanya sama saksi sudah menekan. Ini tidak konsisten makanya kita mau tanyakan. Sudah cukup penasehat hukum silahkan bertanya langsung. Saya tanyakan ya mulia. Saya tanya saya tetap bertanya. Karena saksi. Begini silahkan bertanya lewat majelis. Biar kami bertanya. Baik ya. Saya tanya melalui ya mulia majelis. Saya tanya melalui ya mulia.